assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati untuk kita semuanya bersama saya saya mengenai video kali ini yang membahas tentang Bosdia SQL dan fokus bagaimana kita harus membuat database pada Bosdia SQL dari 0 rancangannya sampai dengan update data di table sampai dengan update nama file nya seperti itu dan untuk video kali ini saya bagi mulai 3 part 10 menit tiap part nya, dan saya upload ke dalam menu youtube saya jadi teman-teman nanti bisa akses link youtube saya di LMS akan saya share untuk itu mari kita simak sama-sama untuk script SQL ini sama dengan MySQL ya hampir sama dengan PHP atau biasa kita kenal adalah SAMPP namun pada hakikatnya ini ada sedikit perbedaan dalam penyusunan sebuah database, karena ini kita tahu SQL atau database itu mempunyai beberapa banyak framework seperti MySQL SQL Server kemudian PostgreSQL itu sendiri nah, kita akan membahas tentang PostgreSQL nya seperti apa cara membuatnya dan bagaimana mengupdate serta mengubah setiap parameter dan struktur yang ada di dalam sebuah database PostgreSQL sebelum sebelum kita masuk ke dalam penyusunan pembuatan dashboard database nya kita harus mengenal dulu tools nya yang kita akan gunakan ke apa tools yang akan kita gunakan adalah pga admin for ini adalah last frame edition nya atau last update nya dari developer PostgreSQL itu sendiri ini adalah tools yang akan kita mempermudah pekerjaan sebuah database administrator maupun back end developer untuk merancang memanage serta memaintain sebuah database tools ini disediakan oleh PostgreSQL dan terinstall secara otomatis ketika kita menginstall PostgreSQL itu sendiri jadi teman-teman tidak perlu menambahkan extension apapun ataupun patch apapun yang kita akan gunakan semua fitur yang ada di dalam PostgreSQL itu lengkap kita ada sebuah paket instalasi yang kita pilih di web PostgreSQL tempat dimana kita download nah pagi admin ini berfungsi mempermudah user dalam menemui jamin basis data dengan tampilan visual nya jadi berbeda dengan MySQL di PHP MySQL yang sumpp lah ya kalau bahasa awam kita agak sedikit tampilannya sedikit membosankan atau lain sebagainya dan harus memang mengerti berapa parameter-parameter yang ada nah kalau di PostgreSQL itu sendiri di pg admin terutama mempermudah dan menyesuaikan visualisasi dengan soft lalu flexible dan efisien jadi kita sebagai seorang terutama database administrator ataupun sebuah orang back-end developer dapat memudahkan pekerjaan mereka dalam memanage sebuah database dan juga pg-rpd ini berguna untuk teman-teman yang kurang menguasai tentang bahasa sql seperti update select select up kemudian order ask heading desk heading seperti itu dan lain sebagainya ya nah user juga dapat membuat basis data dan table dan juga dapat memanipulasinya dengan hanya menggunakan menu dan tools yang tersedia di pg admin teman-teman juga nanti gak sulit untuk mencari kalau saya bilang itu adalah sintaks ya dalam bahasa HTML ataupun bahasa keprograman seperti itu nah di pg admin sudah disediakan tools tools ya bisa teman-teman gunakan untuk keperluan memanage real sebuah data nah apa aja sih yang ada di pg admin nah secara garis besar ada 9 yang saya bisa rangkum ada control server ada export tool edit grid maintenance dan lain sebagainya nah masing-masing ini nanti teman-teman bisa pelajari kita bisa dapat pelajari bersama-sama ya apa kegunaannya dan apa fungsinya seperti itu nanti teman-teman juga akan melihat fungsi-fungsi dari tools-tools yang ada di pg admin secara lengkap kemudian fungsi dari part third party dari control server export tool dari masing-masing tools-tools yang ada jadi tools-tools ini akan mempunyai sebuah third party atau anaknya gitu ya cabangnya bagaimana nanti tools tersebut dapat mendukung sebuah proses pengadministrasian database nah saat ini kita masuk ke dalam pembuatan database untuk pembuatan database kita akan lanjut di video berikutnya simak video berikutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati